Dengan adanya pengamanan seperti ini, tidak sih kekhawatiran mengingat ini kan Barada E menjadi salah satu saksi kunci ya. Ada apa-apa, dia kemudian bungkam, ya mungkin diharapkan kuasa hukum tidak akan terjadi. Tidak ada bisa diungkap dari sini, bagaimana? Pertama, kami dari tim penasihat hukum, kuasa daripada keluarga almarhum, siap mendampingi Barada E. Kalau sekarang kan ada pembalut, pembalut itu bisa 4 hari, baru habis. Barada E adalah saksi kunci. Tim kuasa hukum dari Brigadir J. Baru habis warnanya, hari kelima dan ke enam ya sudah mulai bersih. Juga menjadi kuasa hukum Barada E. Kami siap mendampingi, karena kami harus mendoktrin. Dan hari ke tujuh, itu biasanya sudah bersih wanita dari haik. Ya, kita sama-sama tahu lah nasib si Jonez bulan puasa ini kan. Makan pagi pakai nasi, lauknya ikan bawal dan ikan teri. Sungguh kamu tidak punya hati, berselingkuh dengan teman sendiri. Ya, jadi itu tadi pantun yang dibuat oleh Sapi Udin Birahi kepada istrinya si Sara Ayu ya, sahabat. Dan kemudian berikut ini adalah pantun yang saya bikin buat Sapi Udin Birahi. Datang ke Cina beli kecapi. Beli balik ke gereja, minta donasi. Setelah diselingkuhi oleh si Febri, Sapi Udin seketika teringat menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alip Channel. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji, bersyukur sekali kita ya menyembah Allah Tuhan yang pertama kali ada sebelum semuanya ada. Lalu bagaimana jika kita menyembah Tuhan yang ada pada abad pertama, ya umatnya menjadi meranah. Sahabat Iwan Vila, kasihan sekali nasib Sapi Udin Birahi ini ya. Yang belakangan ini dia itu otaknya semakin error, karena ya donasi sudah tidak datang lagi, hartanya sudah diambil alih oleh istrinya untuk diberikan kepada si Febri. Kemudian sosistem di dalam gerejanya itu dicuri oleh anak didiknya dan istrinya pun dibawa lari oleh si Febri. Sahabat Iwan Vila, berita terakhir ini yang paling mengembarkan adalah ketika dapat kabar Sapi Udin Birahi ini mengidap penyakit HIV dan kemudian bagian mulutnya yang paling dalam itu mengidap kanker mulut sehingga membuat Sapi Udin ini mulutnya katanya bau terasi. Jadi, begitulah nasib-nasib semua nasib penghina atau penghujat Islam. Karena Islam ini kan memang dibuat oleh Allah SWT sendiri, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan Allah yang menciptakan satu-satunya agama di dunia yang bernama agama Islam. Tidak ada agama lain yang diciptakan oleh Allah. Kemudian berani-beraninya Sapi Udin Birahi ini menghujat Islam bahkan menghujat Allah dan menghujat kekasihnya yang paling dimuliakan yaitu Rasulullah SAW di setiap postingannya. Akhirnya apa? Sekarang Sapi Udin Birahi sudah mulai pikun, menderita penyakit kompilasi dan ya nasibnya semakin menyedihkan. Kalau kita tahu dari banyak postingan orang yang tinggal di Kalifornia, Sapi Udin sekarang itu kan tinggalnya di Kalifornia. Nah, biaya hidup di Kalifornia itu sangatlah tidak murah dan di sana itu apa-apa sangat mahal sekali. Sehingga banyak sekali homeless ya orang-orang di sana itu yang tidak memiliki rumah dan bahkan hidup makan menunggu pemberian dari orang lain. Dan celakanya Sapi Udin Birahi ini justru lari ke negara yang biaya hidupnya itu mahal. Ya, di Kalifornia itu tadi. Ya, kita tinggal menunggu apa yang akan menimpa Sapi Udin Birahi ini berikutnya. Nah, saya yakin sekali ketika Sapi Udin sekarang oke masih bisa dibilang dia itu agak setengah sehat gitu ya. Sehat fisiknya, agak setengah sehat otaknya gitu ya. Orang masih akan iba kepadanya sehingga dia mendapat bantuan makan dari orang-orang oten di luar sana. Tetapi bayangkan jika Sapi Udin Birahi ini sudah mulai pikun ya penyakitnya kemudian nanti itu misalkan kambuh gitu. Kemudian pasti itu membutuhkan biaya pengobatan yang sangat mahal. Nah, ini siapa yang akan menanggung? Kalau seandainya saja kankernya mungkin bisa disembuhkan. Mungkin ya atau HIV-nya masih lama untuk merenggut nyawanya. Tetapi Sapi Udin Birahi ini kan ketika sudah mulai pikun orang-orang itu pasti akan malas berinteraksi dengan Sapi Udin Birahi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Sapi Udin Birahi itu nantinya juga akan diacuhkan oleh oten-oten di luar negeri sana. Ya, kalau sudah diacuhkan tidak mendapatkan tempat tinggal ya mungkin diusir ya kan bisa saja. Karena memang dia hidupnya akan menjadi benalu di luar negeri sana. Menjadi benalu maksudnya bagaimana? Ya, bayangkan saja donasi sudah tidak ada. Rekeningnya sudah dibawa semua oleh si Sarah Ayu. Kemudian tinggalnya di rumah pendeta yang tidak dia sebutkan namanya tapi dia itu numpang di sana. Nah, biaya hidup itu kan mahal. Kalau seandainya Sapi Udin Birahi ini selamanya numpang tidak menghasilkan apa-apa. Sementara mulutnya bau, keteknya juga bau, badannya bau, dan bajunya katanya juga jarang dicuci. Suatu saat orang juga pasti malas ya berhubungan dengan Sapi Udin Birahi. Kan sudah tidak menguntungkan. Bayangkan saja jika orang itu pelihara anjing. Ya, anjingnya itu masih aktif ya. Anjingnya masih lucu gitu. Orang memelihara anjing aja juga kadang masih merasakan suka. Tapi bayangin kalau jika anjingnya itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dipanggil juga sudah tidak nyaut gitu ya. Diajak jalan-jalan juga sudah mulai malas gitu ya. Bisa jadi anjingnya nanti dibuang ke hutan. Kira-kira seperti itulah mungkin yang akan terjadi dan akan menimpa si Sapi Udin Birahi ini. Tinggal kita saksikan saja ya nasibnya Sapi Udin Birahi. Semoga sahabat Iwan Villa kita selalu diberikan kesehatan. Sehingga kita bisa menyaksikan nanti apa yang akan terjadi dan menimpa si Sapi Udin Birahi. Saya sengaja menghadirkan video ini adalah sebagai memori pengingat suatu saat nanti jika ada penghina-penghina Islam yang lain. Jadi video ini mungkin akan menjadi pembanding bagi mereka. Sehingga mereka bisa tahu nasib akhir dari penghina atau penghujat Islam nanti akan berakhir seperti apa. Ya, salah satu contohnya adalah Sapi Udin Birahi. Walaupun banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita hadirkan terhadap nasib penghujat-penghujat Islam ini. Ya, banyak sekali barusan saja Rudi Simamora sudah di penjara. Kemudian Gerasi Apelo sudah mulai mendekam di tahanan Polrestabes Surabaya. Itu kan ya itu nasib-nasib akhirnya gitu. Kalau misalkan azab ini tidak segera datang kepada si penghina Islam. Artinya si Sapi Udin tidak segera ditangkap, ya bisa jadi Allah itu mendatakan azabnya dengan cara yang berbeda. Yaitu membuat Sapi Udin Birahi ini semakin kelihatan lucu, semakin kelihatan menjijikan, begitu ya. Ya, itu kan salah satu azab juga yang dihadirkan oleh Allah kepada Sapi Udin Birahi. Dan itu menjadi percontohan bagi kita semua yang masih hidup, sehat, waras di negara Indonesia. Negara yang gemah, ripah, loh, jinawi dan penuh ketentraman. Tidak seperti di California. Yang banyak sekali gelandangan itu tidak memiliki rumah. Seperti video yang sedang Anda lihat ini. Ini saya ambil dari akunnya orang luar negeri yang mempertontonkan bagaimana sebetulnya kondisi California yang sebenar-benarnya. Akhir kata saya ucapkan, Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersetubuh dengan seorang wanita selama masa haidnya, karena ia dalam keadaan najis. Juga dalam imamat 20 ayat 18, Apabila seorang laki-laki bersetita yang sedang haid, mereka tidak lagi dianggap anggota umatku. Jadi bunyi hukum yang melarang menggauli istri yang sedang haid itu, Sudah ada sebelum Ajaran Islam. Liga lawak saja lah, banyak pemil lawak itu.